yo what's up guys kembali lagi bersama gue Gabriel di channel kesayangan kalian ya mohon maaf gue udah lama ngeupload video karena kan pandek ujian tugas-tugas menumpuk kayak cucian guys ini gue juga baru bangun, mau bikin video juga langsung ada ide nya pas bangun bangun nih, oh iya bikin gudian langsung gue bikin tapi ntar gue mau mandi dulu biar lanjut video oke udah segar, ini udah kayak apa co? tadaaa kan gue udah mandi segar jadi mau bikin video jadi enak ya kan oke, gue kali ini akan bikin video tentang yang lagi panas-panas anjir panas, yang lagi panas-panas ya guys, tau kan? virus corona eh, corona maksudnya ini virus corona ini juga disebut naaa COVID-19 COVD19 dia, ini virus nih ketemunya di Wuhan dimana Wuhan? di kota Cina oke, akhir Desember 2019 tahun lalu, baru-baru ini ya jadi ya, baru sih virus baru masih new member lah, newbie-newbie gitu terus ini, kalo virus ini kan dia pertama kali ada di Wuhan nih, ini orang kena virus nih kena virus, terus dia gak tau kalo itu virus berbahaya terus abis itu dia, jalan-jalan muter, 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 keliling, keliling, keliling kenapa bisa menyebar? pertama dia, kan itu virus tuh nempelnya di tangan di benda-benda, dimana dia menempel tapi gak nempel di angin, oke? gak nempel di udara, jadi penyebarannya itu tidak melalui udara jadi melalui kontak ya, kayak misalnya gitu ini orang nih orang orang kena infeksi terus dia salaman, tosan, pelukan tapi menjadari kalo itu dia terkena virus kan belum tau ya jadi ini dua jari lah terus malah virusnya menyebar-menyebar ya benar eh, apa sih? menyebar-menyebar abis itu tuh di diselidikin lah sama pihak berwajib sama di China situ diselidikin eh, ternyata virusnya udah menyebar kemana-mana jadi lu nih ciri-ciri Corona tuh bukan ciri-ciri sih ya kayak efeknya lah efek Corona tuh bisa dari yang rendah sampe yang fatal kayak misalnya nih pertama lu apa pernafasannya gua ganggu gitu terus abis itu lu flu flu itu udah masih wajar lah abis wajar terus abis itu kalo misalnya udah agak-agak berat nih lu batuk nih berdarah anjing berdarah darah udah batuknya berdarah kalo yang masih ringan mah kayak gejala-gejalanya tuh kayak misalnya lu bersin batuk demam terus disini lu sakit nih tenggorokan nah kalo udah lu merasain gejala-gejala gitu lu harusnya ke dokter cek oke ga usah takut ga di apa-apain gua dikasih obat doang tar tapi lu jangan tang-tang lu punya penyakit Corona anjir saya sampe lu punya penyakit Corona anjir gua punya nih lu sebarin deh tuh hacim 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 lu usah deh sumpah deh lu usah ga boleh ga boleh jadi lu kalo mau kemana-mana harus pake masker kalo misalnya lu sakit oke nah ini cara mencegahnya nih ada banyak sih ya pertama lu pake masker kalo lu kemana-mana apalagi pas sakit tuh ini kan batuk, pilek eh iya ga sih batuk, pilek terus lagi bersin-bersin tuh lu pake udah tuh masker tutupin tuh muka nih masker ini nih masker nih bukan gua belokan masker yang ya lu tau lah masker 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 lah pake masker terus yang itu cara yang kedua tuh kalo lu abis megang-megang apa tuh megang-megang barang lah bukan barang itu maksudnya barang benda-benda lu jangan langsung taro ke muka ke hidung ke mulut mata tuh ga boleh ga boleh oke ga boleh kalo misalnya lu udah megang-megang itu apa seses seses megang langsung megang-megang lu cuci tangan cuci tangannya rajin oke yang bersih kalo lu kan nih jaman sekarang nih udah modern kan lu beli hand sanitizer tuh lu beli terus lu minum lu beli lu pakein tangan cuci 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 tangan tapi tangan lu hilang lu mau salaman ke siapa bebas tapi jangan lupa kalo misalnya lu abis kena-kena apa ini kan kalo misalnya lu salaman nih bakteris ini banyak cuy disini juga banyak apalagi sih enggak yang banyak disini disini memang enggak disini jadi kalo misalnya lu mau salaman ya itu bener-bener ini jadi juga ga boleh ya soalnya kuman juga disini oke terus yang ketiga cara ketiga tuh jangan megang hewan sembarangan ini apalagi aduh cewek-cewek nih kan cewek-cewek lu ngeliat kucing lucu ih lucu tuh lu tuna lu tuna lu megang kucing megang 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 eh abis lu begini gini jangan lah jangan lah ya lu abis megang langsung cuci tangan lu kan udah beli hand sanitizer tuh lu pakein hand sanitizer dikat tangan lu jangan jangan langsung ngeliat kucing ih lucu dipegang dipegang mulai sekarang lu biasain jangan megang hewan sembarangan oke lagi hewan-kewan kucing-kucing di luar sana ya gitu terus itu cara keempat lu bersini kalo misalnya lu males banget males pake masker males pake masker lu lagi bersini hachim jangan disebarin cu jangan hachim hachim lu tutup pake ini hachim gituin kalo ga batuk gitu lu tutup disini jangan lu batuk langsung buka lu usah baby sempat nah juga lu apa bagaimana cara virus corona itu menyebar kan tadi lu udah kasih tau bisa lu dari berjabat tangan kontak kontak tubuh atau ya lu megang-megang ini sembarangan-sembarangan terus bagaimana cara corona bagaimana cara virus bagaimana cara virus itu menular dari satu ke satu lagi ini misalkan ini ada orang nih dia kena kena infeksi nih asep lah asep si asep pernah infeksi si asep terus dari itu lagi bersini hachim nah lu gak sengaja disini lu hirup lah tuh itu kayak gitu lu bisa nular terus habis itu kalo misalnya si asep punya penyakit corona nih terus ada lu disini dia ajak salaman dan lu salaman nah itu juga kena abis itu abis itu abis itu abis tangan yang lu ini tangan tangan lu yang tadi abis nyalam si asep lu megang tuh muka, mata, hidung udah hilang dia tuh jadi gak boleh sebarang-sebarang sekarang lah kita udah beli hand sanitizer dulu pake nanya tuh kebadan kemana kan juga udah heboh nih di Indonesia kan awalnya 2 orang masuk terinvestasi virus terus janganlah menyebar sampe sekarang nih tangan berapa sekarang ya sekarang lah videonya di upload udah ada 96 kasus 8 orang sembuh 5 orang udah di atas 5 orang meninggal terus dia daerah-daerah penyebarannya lalu lintas penyebaran corona itu di Indonesia ada kayak Jakarta nah itu udah udah positif ada beberapa abis itu ada Bandung Tangerang ada Solo Bali abis itu ada Manado Manado Jogja sama kayak apa tuh apa sih ini bahasanya anjir oh Pontianak sama Pontianak ini opini gue ya kenapa ngadarin dulu pas udah ada infeksi 2 tuh kan lu udah tau nih 2 nih udah lu tahan aja dulu situ lu apain kayak eh bapak bapak harusnya bapak nih kan bapak udah tau 2 orang nih udah kena bapak harus isolasi aja sih nih tahan dulu ya gak sakit mana kayak gitu jangan biarin dia kemana-mana kan akhir-akhir jadi kayak begini yang memakan korban jiwa dari 2 orang ke 96 kasus 96 orang sadis-sadis terus juga menteri hubungan perhubungan kita juga kenakan positif virus-virus corona kan kasian dia juga mau kerja terus gimana kan gak bisa berhubungan dong ya maksudnya gak bisa menjalankan tugasnya ya kan terus abis itu nih yang baru-baru nih kemarin Bapak Gubernur terhormat kita Anies Baswedan Bapak Anies Baswedan ngeliburin sekolah cuy 2 minggu kan gue udah mau UN nih besok UN harus ada Senin ini gue UN diundur-undur jadi ya gimana ya ada senang ada sedih senangnya kenapa gue bisa main bebas seduran berbahan karena gue salah satu kalem berbahan yang sangat wah udah parah dah terus ya sedihnya kenapa kalau ya lulusnya makin lama cuy lulus makin lama kan gue mau main-main son malam dengan kerja bertemu teman baru minum coklat panas bermain tiktaktu mengunjungi rumah nenek oke libur 2 minggu cuy masuk-masuk juga ntar udah lupa ntar semua oke ini gue gue juga berterima kasih sih karena UN gue belum siap jadi gue belajar dulu gue belajar dulu apalagi yang tekat sih oke gitu jadi mulai sekarang lo harus pintar-pintar jaga diri dah oke pintar-pintar jaga diri ini gue juga pintar-pintar ya atau kenapa nih enggak baru pintar doang sih baru pintar tenang-tenang kaleng-kaleng ini pintar doang pintar biasa nggak panas nggak batuk nggak sakit nggak minang obatnya juga disini terus juga ada apa destinasi-destinasi wisata yang ditutup sama bapak Anies karena mau dilakukan pembersihan untuk 14 hari dua pekan lah yang setuju sih setuju karena takutnya ntar di di tempat-tempat situ ada benda-benda yang udah ditempel di sama virus corona kan itu berabi cuy ayo sudah 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 bagus udah jadi gitu aja kaya guys itu pendapat gue mengenai virus corona jadi kalau misalnya ada yang salah lo bisa bisa komen aja tapi komen yang baik jangan bahasa-bahasa ragunan cuy berusaha jadi ya gitu aja sekian dari gue guys jangan lupa subscribe yang baru gabung like komen dan share video ini biar bisa bermanfaat bagi semuanya oh iya satu lagi virus corona itu kan partikelnya gede jadi gampang kesaring pake masker apa aja jadi lo nggak usah beli-beli masker khusus yang harganya berapa lah harganya mahal itu nggak usah pake masker biasa juga bisa oke jadi itu aja makasih udah nonton sehat selalu jaga kesehatan selalu oke daaaah